betapa tidak adilnya youtube ya karena telah menolak ajian banding saya tanpa mempertimbangkan isi video loh kok bisa ya makanya teman-teman saya akan bahas di video ini sampai selesai oke teman-teman sekalian jadi kemarin saya telah mengunjukkan banding terhadap suatu channel yang telah saya kembangkan namun di dalam isi pendolakannya biasanya kan kalau kita mengunjukkan banding itu cepat ya durasinya kita ajukan di pagi hari keputusannya sudah ada di sore hari atau di malam hari kalau kita ajukan di siang hari keputusannya biasa di tengah malam apalagi kalau sore biasanya sampai subuh tapi itu biasanya cepat meskipun tulisannya 14 hari peninjauan tetapi biasanya cepat ya dan biasanya penolakan-penolakan itu tertulis biasanya seperti visual yang diperlihatkan tidak mewakili seluruh isi konten kemudian pengimitan yang dibuat tidak memperlihatkan proses yang kreatif nah biasanya itu ya dua itu nah terakhir saya melihat bahwasannya penolakannya karena URL tidak disertakan nah disini saya sudah memperlihatkan disini saya sudah mencoba suatu channel ya channelnya mungkin saya tidak perlihatkan ya bahwasannya channel ini channel ini ditolak bandingnya karena URL channel tidak disertakan URL channel tidak disertakan ya teman-teman ya padahal video bandingnya saya sudah memcantumkan URL channel teman-teman harus tahu ya URL channel kan itu ada dua pertama URL link channel yang panjang ya kemudian short channel nah kalau misalkan IJON banding bisa digunakan dua-duanya dan sudah saya gunakan dua-duanya dan berhasil kok kali ini URL channel tidak disertakan nah tentu saya merasa tidak tenang saya kemudian menghubungi youtube melalui via chat ya kalau email kan biasanya dibalas per dua hari saya email eh saya hubungi ya via chat pertama saya menyapa youtube saya menyampaikan kendalanya kemudian saya jelaskan loh kok channel saya ditolak seperti ini terus dia balas boleh dibantu link channelnya atau URL channelnya saya kirim kemudian bisa dikirim youtube mengatakan bisa dikirimkan bukti penolakan channelnya seperti apa kalau misalkan penolakannya karena apa screenshotnya bisa dikirimkan lantas saya katakan bisa gak screenshot di link chat chat komunitas ini dia bilang bisa saya cari memang gak bisa ya sampai kemudian dia memutuskan untuk meninjau selama lima menit meskipun ditambah lagi lima menit kemudian 10 menit ya totalnya saya menunggu lumayan lama ya tapi itu gak apa-apa ya karena gratis kok agar kita dapat penyegaran juga nah saya bertanya loh kok ini ditolak ya meskipun ini sudah lengkap semua di dalam video banding saya proses pengeditan perekaman hingga bagaimana saya membuat proses kreatif di dalam visual video banding saya dia katakan penolakannya karena URL tidak disertakan lagi-lagi saya katakan loh ini kok ada URL-nya kok seperti ini nah lantas dia katakan menurut penilaian tim internal kami ini sudah diputuskan seperti dan itu tidak bisa diganggu buka teman-teman nah lantas saya katakan ini penilainya tidak adil loh ini penilainya tidak adil kenapa karena saya sudah cantumkan berdasarkan template yang sudah disediakan youtube petunjuk yang sudah disediakan youtube tapi saya kemudian ditolak ajun bandingnya teman-teman bayangkan hari ini saya daftar monetisasi persyaratan 4.000 jam saya jukan banding itu ditolak maka membutuhkan waktu lagi 30 hari ke depan untuk mendaftar monetisasi bayangkan 30 hari itu seandainya saya bisa berpenghasilan di situ maka ini akan merugikan saya ketika ajun banding saya ditolak artinya ada penduang untuk menghasilkan kesitu kan nah lantas solusi saya tanyakan ke youtube tidak ada solusi dia katakan lagi-lagi dia katakan ini keputusan mutlak dari tim internal kami dan tidak bisa digagul jadi dimana letak keadilannya kita menggunakan youtube kita menyeluruhkan konten kita membuat konten yang kreatif dikatakan konten yang digunakan ulang tetapi youtube serta marta menolak dengan konten yang digunakan ulang kita ajukan banding banding kita tidak dinilai sama sekali seperti itu jadi rasanya ini tidak adil buat teman-teman sekalian di luar sana boleh di share video ini yang tentunya memiliki pengalaman serupa bisa di share di kolom komentar agar kiranya kita bisa melakukan suatu apa ya penguatan agar kiranya video banding kita ini betul-betul diperiksa oleh youtube karena kalau misalkan seperti ini bahkan saya ya sebagai kreator formula teman-teman juga mungkin seperti itu akan ditolak monetisasi dengan keterangan konten yang digunakan ulang bandingnya pun kemudian ditolak meskipun sudah memoneting plate seperti itu itu kan menurut saya tidak adil ya teman-teman nah berdasarkan pengalaman tersebut saya juga ingin menyampaikan bahwa ketika teman-teman mencantumkan link usahakan teman-teman jangan mencantumkan di dalam videonya usahakan buat saja di dalam bentuk tulisan kemudian berlatar polos perjelas tuh kalau perlu kasih besar tulisannya agar betul-betul itu dilihat on youtube dengan durasi yang menurut saya sih durasinya mungkin sekitar 10 detik lah karena kalau misalkan sepitas itu gak dianggap poli youtube loh seperti itu teman-teman dan tentunya saya harus mengadu kemana lagi kalau seperti ini jadi tentunya saya harus hanya menunggu 30 hari ke depan nah jadi pengalaman ini tentunya bisa teman-teman jadikan suatu lejaran bahwasannya ketika nanti ditolak monetisasi dan ingin mengujukan banding tetap perhatikan rambu-rambu atau template yang disediakan youtube dengan tetap mempertegas ketika ditolak monetisasi ditolak bandingnya dan mencet youtube seperti itu teman-teman dari pengalaman saya seperti itu ya nah buat teman-teman sekalian mungkin seperti itu sharing pahit yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa komentar di bawah ini ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax